Dimana saat ini sedang berlangsung rapat antara pihak DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Bolemo, mohon maaf kami ulangi, pemerintah Kabupaten Pohwato terkait dengan revisi ataupun perubahan daripada salah satu peraturan daerah terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diada Kabupaten Pohwato. Dan pada kesempatan ini Tribuners, ini rapat dihadiri oleh pansus daripada pansus yang dibentuk oleh DPRD Pohwato bersama jajaran OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Pohwato. Nampak asisten dari pemerintah Kabupaten Pohwato bersama jajaran kabak hukum dan perangkat lainnya ikut dalam rapat pada saat ini. Dan saat ini Tribuners ini sedang berlangsung penyampaian daripada Bapak Ketua pansus terkait dengan rapat pada hari ini. Dan perlu kami informasikan Tribuners bahwa rapat ini akan membahas beberapa rancangan peraturan daerah. Jadi tidak hanya satu ranverda saja yang dibentuk ataupun dibahas pada saat ini Tribuners, tapi ada kurang lebih enam ranverda yang saat ini sementara menjadi program untuk diselesaikan oleh DPRD Kabupaten Pohwato. Inilah Tribuners suasana pelaksanaan rapat dengan pendapat terkait dengan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pohwato. Dan sekali lagi kami informasikan rapat ini berlangsung di ruang rapat yang ada di gedung DPRD Kabupaten Pohwato. Pertemuan ini dihadiri oleh anggota DPRD yang masuk dalam keanggotaan panitia khusus atau pansus bersama unsur pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah diwakili oleh ibu asisten dan juga jajaran kabak yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pohwato. Inilah Tribuners suasana daripada rapat pembahasan yang sedang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Pohwato. Dan informasi selanjutnya nanti akan kami laporkan beberapa saat lagi gimana kami akan mewawancarai pihak panitia pansus maupun unsur eksekutif pemerintah Kabupaten Pohwato seusai pelaksanaan rapat di sore hari ini. Terima kasih telah menonton!